Bung Hatta dan pasukan kucingnya, kisah unik dibalik kemerdekaan. Pernah bayangkan seorang pahlawan besar, seorang proklamator kemerdekaan Indonesia, punya hobi yang sangat unik. Bung Hatta, sosok yang kita kagumi karena pemikirannya yang cerdas dan perjuangannya yang tak kenal lelah, ternyata punya sisi lain yang jarang diketahui banyak orang. Beliau adalah seorang pekintah kucing sejati. Dikutip dari beberapa artikel, ternyata siapa sangka di tena kesibukannya memimpin bangsa Indonesia, Bung Hatta meluangkan waktu untuk merawat puluhan kucing. Kucing-kucingnya pun diberi nama yang sangat menarik, mulai dari nama diktator dunia seperti Hitler dan Mussolini. Hinda gelar bangsawan Belanda, John Hale. Mengapa beliau memberi nama-nama seperti itu? Mungkin sebagai bentuk sarkasmir terhadap para penjaja dan penuasa berita. Atau mungkin juga beliau ingin menunjukkan bahwa bahkan di tengah situasi yang sulit, kita masih bisa menemukan kegembriaan dalam hal-hal kecil. Bung Hatta mengajarkan kita bahwa kecintaan terhadap hewan bisa menjadi penghibur di saat sulit. Saat beliau dibuang ke bandanaire oleh Belanda, kucing-kucingnya menjadi teman setia yang menemani hari-harinya. Bahkan, kucing kesayangannya John Hale sangat memahami jadwal dan kebiasaan Bung Hatta. Kucing ini seolah-olah mengerti bahwa tuannya adalah seorang pahlawan yang sedang berjuang untuk kemerdekaan. Kisah Bung Hatta dan kucingnya mengajarkan kita beberapa hal penting. Yang pertama, kemanusiaan. Meskipun sibuk dengan urusan negara, Bung Hatta tetap memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang terhadap makhluk hidup lainnya. Kedua, kreatifitas. Memberi nama-nama unik pada kucing-kucingnya menunjukkan sisi kreatifitas dan humoris dari Bung Hatta. Ketiga, ketungguhan hati. Di tengah tekanan dan tantangan, Bung Hatta tetap bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Di sisi lain, ternyata tidak hanya Bung Hatta yang memelihara kucing atau cinta terhadap kucing. Bapak proglamator Indonesia, salah satunya Sir Karno, juga memelihara beberapa ekor kucing. Dalam buku yang berjudulnya, Hatta Sahar dan Dr. Sipjo dan Iwan Herb. Sumantri di Bandanere 2002, karya tes. Agu dikulis bahwa, Sosok Hatta yang kebalikannya Soekarno ternyata memelihara kucing. Bahkan Hatta terbilang ketinta kucing sama dengan Soekarno yang saat dibuang, KND juga memiliki pasukan khusus yang dipelihara. Yakni, gelombolan kucing berjumlah 35 ekor. Bapak proglamator Indonesia, yaitu Soekarno, memelihara beberapa ekor kucing berwarna harimau di rumah. Beliau memang seorang penyayang kucing. Semua kucing penyayangnya adalah kucing dasar. Ditulis atau dikutip dari buku Des Alwi dalam Kerbitan penerbitian rakyat. Sebagai penutup, Di hari kemerdekaan ini, mari kita mengenang kembali jasa-jasa Bung Hatta dan Bung Karno serta para perlawan lainnya. Selain perjuangannya yang luar biasa, kita juga bisa belajar banyak dari kita pribadi. Beliau yang unik dan menarik. Dan jangan lupa untuk selalu menyayangi hewan-hewan peliharaan kita karena mereka adalah teman sejati yang selalu ada untuk kita. Oke guys, cukup sampai sini cerita kita dulu. Jangan lupa like, comment, and share video ini ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kalian punya cerita unik tentang hewan peliharaan kalian? Share di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!